selamat menikmati bagaimana kabarnya? pendaftaran kartu prakerja gelombang 8 sudah selesai diadakan lho gimana? lulus? kalau belum, ntar coba lagi ya di gelombang 9 tapi kalau ada lho ya oke pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips kepepet yang bisa ayah dan bunda gunakan yaitu sabun cair homemade ala almusyafa bersaudara ingat ya, ini sabun kepepet kepepet karena habis di toko atau uangnya yang habis kenapa begitu? ya karena bahan-bahan yang dibutuhkan insya Allah sangatlah murah ya gak percaya coba deh mampir ke alfaman terdekat oke tanpa berlama-lama ada pun peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatannya yaitu saringan kecil parutan jelas ukur wadah dan pengocok telur dan untuk bahan-bahannya yaitu sabun batang merek apapun dan cairan detol antiseptik bukan antibiotik pertama-tama parut sabun batang hingga habis ya ayah dan bunda tapi setelah ini hasil parutannya jangan ditaburkan di atas pisang ya apalagi dikasih susu kental manis selanjutnya panaskan air bersih hingga mendidih untuk volume air yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1 hingga 1,2 liter ya ayah dan bunda jika sudah mendidih lalu tuangkan air pada sabun batang yang sudah diparut sebelumnya kocok sabun yang telah dicampurkan air panas menggunakan pengocok telur proses pengocokan sabun yang lama dan bagus akan menghasilkan larutan sabun yang sempurna yaitu larutan tanpa ampas parutan sabun alias seluruh parutan larut secara sempurna oh iya ayah dan bunda sambil kita ngaduk-ngaduk larutannya ya saya mau ngasih tau nih sekarang almusyafa bersaudara juga mereview beberapa film yang insyaallah cocok ditonton bersama anak-anak di rumah link filmnya nanti saya taruh di deskripsi ya oke lanjut di tengah-tengah pengadukan tuangkan 1 hingga 2 tutup antiseptik detol ke dalam larutannya ya lalu aduk kembali hingga merata oke hasil akhirnya seperti ini ya jika larutan sabun kekurangan air akan menghasilkan hasil seperti tepung kayak begini tetapi jangan khawatir ya ayah dan bunda cuma perlu menambahkan air panas kembali hingga kepadatan cairannya dirasa cukup jika sudah masukkan larutan sabun ke dalam botol dan sabun siap untuk digunakan nih lihat ya ayah dan bunda hasilnya jika video ini dirasa bermanfaat silahkan tips ini dibagikan kepada kerabat-kerabat atau keluarga yang juga lagi kepepet ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe pada channel Amun Syafa Bersaudara sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax